Intro Pengamat MotoGP sebut Mark Marquez tak punya rasa takut lagi Sosok Mark Marquez di MotoGP ramai dibicarakan usai dirinya melakukan comeback padahal lengan kanannya belum pulih 100% usai cedera di seri perdana MotoGP 2020 lalu Cedera parah pada lengan kanannya memaksa dirinya untuk absen selama 9 bulan lamanya Setelah comeback di MotoGP Portugal Marquez malah lebih sering terjatuh Bahkan yang terbaru ia terjatuh 2 kali di MotoGP Perancis Pengamat MotoGP, Loris Regiani menilai bahwa Mark Marquez kini sudah tidak memiliki rasa takut lagi Mark Marquez baru saja menyelesaikan balapan ketiganya bersama Repsol Honda Usai di bekap cedera panjang Tampil pada MotoGP Perancis 2021 akhir pekan lalu Mark Marquez menunjukkan performa kompetitif di sirkuit Le Mans Mengawali balapan tersebut dari urutan ke-6 Mark Marquez menunjukkan tajinya di tengah kondisi flag to flag race Baby Alien bahkan sempat berada di posisi terdepan hingga beberapa putaran saat lintasan di guyur hujan Namun Mark Marquez gagal mempertahankan momentum emas itu lantaran dia mengalami 2 kali kecelakaan Akhirnya, Mark Marquez harus pulang dengan tangan hampa dari MotoGP Perancis Usai meraih hasil gagal finish Performa yang ditunjukkan oleh Mark Marquez pada MotoGP Perancis turut mengundang perhatian dari Loris Regiani Mantan pembalap kelas 500cc itu menilai bahwa Mark Marquez berhasil mematahkan segala bentuk ekspektasinya Pembalap berusia 28 tahun tersebut diperkirakan berada di bawah bayang-bayang rasa takut usai mengalami cedera Cedera patah tulang lengan kanan yang diderita Mark Marquez dipandang berpotensi menurunkan kinerja musim ini Saya pikir Mark Marquez kembali dengan rasa takut tertentu kata Loris Regiani, dilansir dari Tutomotori Web Tapi menurut saya, penampilannya sama seperti sebelumnya dari sudut pandang ini Imbuhnya Lebih lanjut, pria yang juga pernah menjadi komentator MotoGP itu tak segan angkat topi atas keberanian Mark Marquez Loris Regiani bahkan mengaku takut melihat pembalap asal Spanyol tersebut tak kalah harus mengambil risiko tinggi Dia tidak memiliki rasa takut sama sekali Saya angkat topi untuk keberaniannya Dia mengambil risiko yang membuat saya takut kata Loris Regiani Hal yang membuat Loris Regiani merasa lega adalah ketika Mark Marquez mampu bersaing merebutkan tempat terdepan lagi Bagaimanapun, senang untuk melihatnya naik kembali di posisi depan Mark Marquez sekali lagi membuktikan jika dia adalah seorang petarung Ujar Regiani Tertinggal 64 poin kelasemen Begini strategi mengejar Marquez Reader tim Repsol Honda Mark Marquez melewatkan dua balapan di Qatar artinya ia telah melewatkan peluang 50 poin di awal musim Lalu baru comeback di MotoGP Portugal yang jelas saja tidak maksimal dalam hal mendulang poin Begitu juga dengan Spanyol dan puncaknya adalah Perancis pekan lalu dimana rider Spanyol itu gagal finish dan pulang tanpa tambahan poin Meski kondisi sekarang berbeda dari sebelumnya butuh waktu untuk Marquez kembali ke performa awalnya Ada hambatan besar dalam mengejar poin dan harapan gelar juara tahun ini meski berat tapi Marquez siap berjuang sampai akhir tahun Tahun ini saya sudah bilang bahwa kami tidak memikirkan tentang gelar terlepas dari apakah saya telah memenangkan balapan ini naik podium atau lima besar saya pikir itu tidak akan berpengaruh banyak pada peluang gelar saya tahun ini kata Mark Marquez setelah gagal finish di Perancis dikutip motosan Semoga saya salah dengan anggapan itu dan melewatkan poin-poin ini melewatkan poin pemuncak klasemen di penghujung tahun itu akan menjadi tujuan yang tercapai dan pertanda bahwa kami berada di level yang baik saya tidak berpikir seperti itu saya punya jalan panjang untuk mencapai 100% terutama di balapan kering harap Ria Cervera itu Balapan berikutnya akan berlangsung di sirkuit Mobilo untuk Grand Prix Italia Minggu tanggal 30 Mei yang akan datang